bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama pengganti sopengkel ecek-ecek dalam akan upload sama cibu ini untuk kesempatan sore kali ini saya akan membagi tip dan trik untuk Avanza 1.3 yang tenaganya lemak ya standarnya memang Avanza 1.3 tenaganya kurang dengan yang Avanza 1.5 maka pada kesempatan sore kali ini saya akan membagi ilmu trik agar si Avanza 1.3 ini setara dengan 1.5 untuk responsifnya dan tenaganya untuk power mesinnya mumpung ada Avanza ini suruh sekalian setting penggatanya kan ini overhead kemarin gara-gara nya jadi pakingnya jebol untuk caranya dan triknya ini kita hanya main di pengapian salah satunya adalah gigi sensor ckp gigi sensor ckp gigi sensor ckp kita hanya menyetel di bagian ini dan ini akan saya jelaskan dan cara cara untuk modifnya akan saya jelaskan dan pada gigi sensor ckp ini adalah gigi untuk sensor ckp ini sensor ke perintah untuk pemicu engine control unit atau ECU ECM jadi cara kerja ini adalah untuk mengontrol ECU membangkitkan ECU jadi sensor ini adalah gunanya untuk untuk itu tadi derajat pengampian pun dia diatur dengan sensor ckp ini sensor gigi sensor ckp dan untuk cara cara untuk memodifnya adalah dengan cara memajukan pengapian top timing top timing pengapian dimajukan sekian derajat lah saya ukuran derajat tidak terlalu paham kalau saya cara menghukumnya dari sepi ini jadi untuk posisi langkahnya dia searah putaran jarum jam jadi dia ke kanan nah putarannya ke kanan searah jarum jam jadi yang membaca sensor ckp itu di coakan ini yang panjang ini yang ini jadi untuk memajukan timing pengapian kita akan menggeser satu sepi caranya gimana caranya dengan memotong dikira-kira segini motongnya pokoknya motongnya satu sepi saja motongnya satu sepi kalau sudah dipotong kita pahat kita kita gerinda atau kita kikir rapikan jadi untuk pemasangannya sesudah ini lebar untuk pemasangannya kita tinggal putar aja ke kanan sekitar satu setengah gigi atau satu gigi kalau untuk hasilnya saya jamin mantap tadi akhir video akan saya jelaskan juga untuk cara pemotongannya kayak gitu karena saya akan potong ingat posisi di depan kita potong yang belakang karena fungsinya kita akan memajukan derajat pengapian kalau di mobil-mobil lama itu orang bilang nakkur jadi kita akan buang lagi sini kita bisa menggunakan matapur untuk pahat karena ini lunak tidak terlalu keras begitu pahat ya terlalu keras tidak terlalu keras tidak terlalu keras maaf mereka dan ini hasilnya ini yang belakang ini yang depan jadi posisinya nanti kita majukan ke sini boleh diganjal boleh tidak biasanya saya tidak saya ganjal dulu pernah saya ganjal sama saja karena ini diteken kita baut putaran baut mengencangkan pun posisinya pas menggeser ke sini jadi tidak bakalan dia akan balik lagi bisa kita praktekkan di korasnya di mobilnya ini 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 posisi standarnya untuk pemasangannya kita tinggal putar aja set nah gitu ini ini standarnya untuk pemasangan kita putar kanan selet sampai mentok tergantung cowokan yang akan kita bikin satu satu gigi dua gigi saya sudah pernah mencoba semua dua gigi udah mantap dan ini saya akan sedikit membahas ini dan penjelasan sedikit biar teman-teman pada tahu yang mempunyai avanza 1.3 yang tarikannya ingin menjadi seperti 1.5 bisa dengan cara seperti ini dan ini tidak mengganggu sistem tidak mengganggu sistem untuk elektrikalnya tidak masalah karena saya sudah banyak mengakali seperti ini karena disini disini banyak mobil grand mag avanza Xenia avanza grand mag granite pickup untuk muatan sawit yang 1.3 karena lemot jadi saya mengakali dengan seperti ini untuk menaikkan porsi dengan cara menggeser timing pengapian banyak mobil grand mag disini muatan sawit karena berat 1.3 Kak loyo tenaganya dan sebelum ada pertanyaan saya jawab dulu karena mobil ini kan sudah dilengkapi dengan mobil ini sudah dilengkapi dengan share sensor knocking sensor kenok sensor gimana kenok sensor itu fungsinya adalah untuk mendeteksi knocking mesin untuk mengatur maju mundurnya timing pengapian bisa mesin untuk akselerasi maaf tadi lopet nah ini saya lanjutkan lagi dan sebelum ada pertanyaan membahas sensor knocking tadi karena pengapian sudah kita geser sebelum ada pertanyaan saya akan jawab dulu mungkin ada pertanyaan sudah ada sensor knocking kalau di geser tetap akan kembali ke semula ya itu saya asumsinya dulu kayak gitu pikirannya kayak gitu karena sudah ada sensor knocking maka pengapian akan kembali normal lagi tapi faktanya setelah saya mencoba beberapa kali ternyata itu salah dan itu tidak tidak akan kembali ke mundur lagi kalau kita motongnya pun terlalu banyak penggesernya terlalu banyak maka dia tetap akan timbul knocking tetapi tenaganya sangat enak sekali tetapi tetapi ketika dia mesin akan knocking untuk titik amannya kita memotongnya ini cuma satu sepi itu walaupun kita budget kita pakai premium BBM nya premium tidak knocking itu yang sudah saya kerjakan sebelum-sebelumnya kayak gitu jadi sangat simpel untuk cara merubah tenaga avanza 1.3 atau grand max dan sejenisnya dengan cara memajukan timing pengapian yang ada kurang paham mungkin teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan jika yang sudah pernah mencoba kayak gini komen di kolom komentar saya sudah banyak meromba sistem ini untuk memajukan timing pengapian dengan cara manual kalau di Grand Livina dia sudah bisa support untuk di learning untuk dimajukan berapa derajat pengapiannya lewat scanner tetapi kalau avanza dan sejenisnya GrandMag tidak bisa makanya saya dengan cara memajukan timing pengapian dengan cara manual dengan cara menggeser gigi sensor ckp mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dulur-dulur semuanya di seluruh Indonesia dan di mancanegara semoga bisa membantu semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman kemarin tentang avanza 1.3 yang tidak se responsif avanza 1.5 dan kali ini saya memikirkan video ini untuk menjawabnya dan inilah jawabannya dan saya jamin hasilnya mantap top markotop bisa dibuktikan teman-teman di rumah mungkin video kali ini saya cukupi sekian dulu jangan lupa share like comment subscribe ke teman-teman semuanya video lanjutannya akan saya review lagi untuk lanjutannya saya akhiri wabillahi topik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pemasangan tapi tidak sempat membikinkan video karena habisnya loket terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sampai 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 Bukas-bukasannya sangat ringan sekali dibandingkan sebelum penggeseran. Dan lampu engine pun tidak menyala, jadi untuk penggeseran timing itu secara manual tidak mengakibatkan jack engine menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!